Debut pelatih Gilbert Agius bersama PSIS Semarang berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan. Menjamu Persita Tanggerang dalam laga pekan ke-27 BRI Liga 1 di Stadion Maguho Harjo Sleman pada hari Sabtu lalu, tim Laskar Mahesa Jenar hanya bermain imbang 1-1. PSIS Semarang bahkan tertinggal lebih dulu di menit ke-54 setelah pemain Persita Ezekiel Fidal mencetak gol, sebelum disamakan lewat Fredian Wahyu. Dengan hasil ini, PSIS Semarang belum mampu kembali ke jalur kemenangan dengan mencatat 3 hasil imbang secara beruntun. Hasil imbang sebelumnya didapat dari laga lawan Persis Solo dengan skor 1-1 dan Persikabo 97-3 dengan skor 0-0. Gilbert Agius mengungkapkan masalah serius yang dihadapi timnya, yakni bagaimana mengatur stamina pemain. Tiga laga terakhir kami punya waktu yang berdekatan, ditambah lagi dengan waktu untuk melakukan perjalanan, kata Gilbert Agius dilansir dari laman resmi PT LIB. Meski gagal memetik kemenangan, mantan pelatih tim Nas Malta itu mengakui permainan PSIS Semarang sejatinya memuaskan. Saya pikir laga babak pertama masih 50-50, dan di babak kedua kita bisa tampil lebih baik dan membuat beberapa peluang, ujar dia. Hasil imbang ini tentunya bukan hasil yang buruk bagi pelatih asal Malta mengawali perjalanannya bersama PSIS. Selain itu, meski baru bergabung dengan PSIS Semarang, ternyata dia mengaku tidak terlalu sulit untuk mengenal kekuatan timnya. Sebelumnya, saya sudah melihat bagaimana PSIS bermain. Tim bermain bagus dengan materi banyak pemain yang berpengalaman, ini yang akan kita coba maksimalkan, tambah Gilbert Agius. Dengan hasil ini, PSIS Semarang masih berada di peringkat ke-9 dengan nilai 35 poin, sedangkan persita satu setrip di bawah PSIS Semarang dengan 33 poin. Kemudian dari CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, mengomentari hasil laga sekuat berjuluk Mahisa Jenar yang tanpa meraih kemenangan dalam 3 laga terakhir. PSIS Semarang hanya meraih 3 poin dan harus kehilangan 6 poin dalam 3 laga mereka dan membuat posisi di kelasemen harus disalip oleh Bayangkara FC. Raihan hanya 3 poin di 3 laga ini tetap disyukuri oleh bos PSIS Semarang, yakni Yoyo Sukawi. PSIS Rappopo 3 kali belum menang lagi, semangat terus jangan lupa bersyukur. Yohisoyo, kata Yoyo Sukawi, dilansir dari akun Instagramnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!